Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbahasa basi lagi, yuk langsung saja kita gaskin ke inti saringnya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bogi Dan ia saat ini bekerja sebagai security di sebuah pabrik di kota Manila Saat sedang bertugas, Bogi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Monica Di sana, pacarnya mengatakan jika hari itu ia sedang tidak enak badan Sehingga tak bisa menemani Bogi video kolan saat bekerja dan ingin beristirahat di kosannya Sesudah pergantian Sif jaga dengan tekan kerjanya Bogi yang perhatian ini berencana menjenguk Monica di kosannya Namun sebelum itu, ia pulang terlebih dahulu guna berganti pakaian dan membawakan Monica buah-buahan Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat dua orang wanita di mana mereka ini Ialah teman Indokosan bareng Monica Yang pada saat itu mengajak seorang pria berkunjung guna menawari mereka pekerjaan Pria tersebut bernama Raji Raji merupakan anak dari keluarga Ormas yang cukup berpengaruh di kota tersebut Di mana ia akan menawari Monica beserta teman-temannya sebuah pekerjaan dengan gaji yang super-super besar Monica yang yatim piatu dan kini hanya bisa bekerja di spa dengan gaji pas-pasan begitu senang mendengarnya Ia berharap dengan gaji barunya itu, ia bisa mencukupi biaya hidup adik-adiknya yang saat ini dititipkan di bibinya Mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama Dan di saat bersamaan, Monica mendapat telpon dari atasannya Yang emosi karena hari itu ia tidak masuk bekerja serta tak memberi kabar sebelumnya Raji yang melihat peluang emas tersebut lalu ingin mencetak gol pada saat itu juga Awalnya Monica menolak namun demi mendapatkan pekerjaan baru itu Ia pun akhirnya membiarkan Raji mencetak gol di gawangnya tersebut Di saat pertandingan itu sedang berlangsung, Bogi yang baru saja tiba di sana Tanpa sengaja menonton dari arah jendela Yang membuat Bogi meleteskan air mata bercampur rasa sakit hati Ia yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri Melihat Raji yang terkapar, Bogi pun langsung kabur larikan diri Dan bergegas pulang pergi ke rumahnya Di sana ia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut Ibundanya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah yang besar dan masuk ke penjara Ia pun lalu bergegas mengajak Bogi untuk datang menemui pamannya Guna meminta pertolongan dimana pamannya sendiri merupakan seorang kos mafia Yang kebetulan juga memiliki jabatan di kepolisian Ketika pamannya yang bernama Marlon ini tahu intinya inti permasalahan dari Bogi Ia pun bergegas langsung mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal Sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ Setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkan Bogi tinggal di sana Marlon pun bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban Para saksi serta pembuat laporan akibat ulah dari keponakannya di kantor polisi tersebut Marlon pun lalu menurut TJ untuk memberiksa keadaan Raji di rumah sakit Dan terlihat Raji masih sekarat di sana serta belum menyadarkan diri Ayahnya Raji sangat emosi sekali Meskipun telah membuat laporan ke pihak kepolisian Ia yang tak sabar lalu menurut seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya Yang berani melukai Raji anak kesayangannya Sesudah mendapatkan laporan Pihak kepolisian langsung bergerak dengan memulai melakukan penyelidikan Dengan memanggil dan mengintrogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut Kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur karena kebanyakan minum Sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang peristiwa itu Mau harus mau Monica akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji Ialah Bogi kekasihnya sendiri Ayah Raji yang tahu jika Bogilah yang membuat anak tercintanya sekarat Ia pun langsung memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi Dengan terlebih dahulu mendatangi kosannya Monica Untuk menceritakan di mana alamat tinggal Bogi Alcantara Setelah tiba di tempat tinggal Bogi Kakak Raji itu pun berpura-pura berbelanja di sana Agar ia bisa berkomunikasi dengan ibundanya Bogi Dan di sanalah kakak Raji pun mengancam serta titip salam Agar Bogi mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat Di satu sisi Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah besar ini Dan merasa hidupnya terancam Ia pun meluapkan kekesalannya kepada kedua orang temannya Karena mereka berdualah biang dari awal permasalahan tersebut Karena membawa Raji datang ke kosan mereka Mengetahui pelaporan dari keluarga Raji sudah berlangsung ketah penyidikan Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica Untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah ia katakan kepada pihak kepolisian Dengan begitu tanpa kuatnya barang bukti serta saksi Kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil Dan ia akan bebas dari segala tuntutan Namun sayangnya Monica menolak permintaan dari Bogi Yang membuat mereka menjadi bertengkar hebat di sana Marlon yang tahu akan hal itu terpaksa menyuruh TJ datang ke kosannya Monica Dan menghabisi serta melenyapkannya agar tak menjadi saksi kunci di persidangan nanti Bogi yang mendapat kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan datang ke kosan Monica Ia pun lantas bergegas berlari kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah inanilahi Akibat luka tembak yang dilakukan oleh TJ Bogi yang tak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya Sesudah berhasil mengalahkan TJ Bogi yang masih di kosan itu berusaha menyadarkan Monica Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat Untuk membalas dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi bertubi-tubi hingga berujung inanilahi Di akhir film ini Raji yang telah siuman dan keadaannya mulai membaik Lantas diperbolehkan pulang ke rumahnya Marlon yang tak terima dengan kepergian dari keponokannya tersebut Lalu mengejar mobil keluarga Raji dan mencegatnya di tengah jalan Ia pun beserta anak buahnya lalu menghujam peluru ke arah mobil tersebut Yang membuat Raji berserta keluarganya kini pergi untuk selama-lamanya Dan film ini pun selesai Nakalawa Sibuk Top O zacharnya PEMBICARA DNOC Ini 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 Terima kasih.